Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Zomizola, kini melarang keras seluruh PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan perjalanan dinas dan rapat di hotel. Kebijakan Gubernur melarang PNS menggelar rapat di hotel adalah dampak dari rasionalisasi anggaran pada APBD perubahan. Pemerintah Provinsi Jambi diharuskan memotong setiap SKPD dengan skala prioritas sebesar Rp243 miliar. Gubernur Zomizola melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridam Priskap menjelaskan penghapusan program kegiatan yang belum berjalan agar tidak berdampak pada anggaran tahun depan. Kondisi ini diperparah ditundanya kucuran dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp193 miliar. Transfer dana ini akan dilakukan pada Desember mendatang ketika keuangan negara membaik. Kepada alanan linas tentu kita batasi. Kepada penjelinasan terbatas kepada yang sepat yang betul-betul berkait. Konsultasi, koordinasi itu kita batasi. Kecuali memang memperlukan betul secara teknis perlu konsultasi. Termasuk kegiatan-kegiatan lain yang memang berkali belum jalan kontrak, belum ada aktivitas sama sekali, Sebelumnya, Gubernur Jambi Sumizola bakal mencoret anggaran di setiap SKPD. Terutama pada kegiatan yang belum dilaksanakan sama sekali. Kemudian untuk pengadaan ATK juga dipastikan berkurang. Joanda Prayitno, Cek TV melaporkan.